Halo cuy, gue mau compare AI terkencang saat ini yang gue temui di internet Jadi kemarin-kemarin gue lagi baca-baca di forum luar negeri seperti biasa Menemukanlah satu AI yang namanya Grok AI dan AI ini sangat-sangat kencang Dan Grok AI ini gratis bisa kalian pake Entah kalian sebagai user biasa yang gak bisa modding Ataupun kalian yang web developer bisa modding Untuk pake API yang dikasih sama Grok secara gerat Kalian bisa langsung cek linknya di deskripsi Walaupun masih beta tapi intinya free Dan ada beberapa aturan dalam akun yang gratisnya itu sendiri Salah satunya adalah rate limit untuk akun yang gratis Nanti bakal gue jelasin seputar rate limitnya seperti apa Tapi gue kasih tau dulu Se pemakaian gue dalam waktu 2 harian Gue belum kena rate limit sama sekali Walaupun gue melakukan testing yang sangat banyak interaksi ke dalam Grok API Jadi kalian bisa langsung silahkan pake dan bikin website keren-kerenan ala kalian sendiri Disini gue mau compare seberapa kencang si Grok AI dibandingkan dengan home server yang gue punya Kita cobain langsung untuk di web yang udah gue bikin namanya Zen AI Kita coba mulai kode provider untuk ngasih kode only kepada usernya Oke kita coba mulai dari golang race API Dah gini aja kita coba minta kodenya Dar Langsung muncul Slash user get invalid request John blablabla Yes keliatannya sih iya Ngasih data dummy Tapi intinya ini race API bener Sekarang kita coba ke home server gue yang punya spek RTX 3060 Kita kasih pemanasan dulu Karena server gue belum di optimalisasi Jadi setiap kali pertama dia nyala terus kita interaksi Dia bakal lama seharusnya Jadi kita biarin dulu Untuk Grok ini sebenernya sistemnya kayak di video kemarin-kemarin yang gue punya Yaitu All Lama Dia ngambil model-model yang ada juga Contohnya kalo disini kan kita pake All Lama dengan model Lama 3 Ada Dipsy Coder dan lain-lain Ataupun pake model Zen AI yang udah gue publish juga Kalo Grok itu Dia juga sama Dia pake Lama 3 Ada Mixed Rall Ada Gema dari Google Sama-sama Kurang lebih sama Dan parameternya juga jumlahnya gede 8 billion atau 8 miliar parameter Tapi bisa sekenceng itu guys Bahkan Ini gue clear dulu disini ya Kita coba lagi ya PHP race API Full Dar Langsung Panjang Dan kenceng banget Di gue Di web yang gue bikin Ini gue kasih delay 1,2 detik Biar ngeliat loading aja gitu Lagi troubleshooting ya kan PHP Simple Race API Full Dar Set Langsung Sekarang di home server yang dengan punya spek RTX 3060 PHP Simple Race API Full Sama juga kenceng Tapi bedanya apa Bedanya Ini yang home server gue harus dipanasin dulu Ini memang gue aja yang nyetingnya belum bener Kenceng juga Nah terus bedanya apa bang Kalo kayak gitu Ngapa lu bahas grok Kalo gitu Teknologinya yang berbeda Jadi di luar negeri itu rame Grok tuh gara-gara Yang namanya LPU Atau language unit Language processing unit Nah gue juga gak begitu tau sih ya LPU nya itu sendiri Sistemnya seperti apa Tapi kalian bisa baca-baca sendiri lah Mungkin kalian mengerti Gue sih gak Apapun yang mereka omongin Seputar LPU LPU lah Intinya mah pake LLM Pake large language model Di dalam mesinnya mereka Sama kayak home server yang gue punya Di dalamnya ada LLM Ada olama Ada model-model Yang udah gue masukin Nah sama juga kayak gitu Cuma yang berbeda adalah Cara memproses LLM nya itu sendiri Kalo gue disini kan direct langsung ya Ngambil model API hit Jebret Langsung muncul Kayak Golang rest api Ini bakal langsung Nyari data disana gitu Dar Tuh kan Gak konsisten Speednya Kalo si grok Itu speednya itu konsisten Udah kenceng Konsisten lagi Golang rest api full Dar Langsung Kalo gue ada jeda dulu lah 1, 2, 3 detik Itu udah RTX tuh Tapi tetep masih ada jeda Nah yang menarik dari grok ini Ya kalo bagi bule Si LPU tadi Tapi kalo bagi gue Adalah gratisnya Dan kemudahannya pak Jadi Kalo lu web developer Dan gak punya home server Ya Lu pake aja grok Web lu udah bisa jadi Seperti ini Kayak punya gue gini Udah langsung nih Gue reload dulu ya Udah bisa Terserah kalian Tinggal pilih modelnya Mau pake yang mana Dan nanti Jangan lupa Diperhatikan Karena kita akunnya gratis Jadi kalian harus tau Seputar Rate limitnya Cek ke bagian menu limit Disini ada ya kan Per model itu Masing-masing punya limitasinya Sendiri Contoh gue kan pake Lama 38B Dia punya limit 30 request per menit Jadi 1 menit itu Cuman 30 kali akses Ke API nya si grok Dan juga Kalian bisa liat disini Ada request per day Kalo di total dalam 1 hari Itu maksimal Pemakaiannya Cuman 14.400 request Dan juga Satu lagi Ada token per minute Maksudnya apa Bakal gue jelasin Kalo di home server gue ini Ini gak ada limitnya Terserah gue bebas Bahkan gue bisa pake Secara offline Alright Ini gak ada limitnya Mau gue ngapa-ngapain Sebanyak apapun Aman Gak kena Kayak gimana-gimana Tapi kalo di grok Nanti kalian bakal dapetin Respon error Ketika udah Masuk ke dalam limitnya Gitu loh Dan juga gak bisa Akses secara offline Seharusnya Karena kita pake API nya grok Yang mana dia ada di cloud Dan cara ngakses ke sana Kan harus online Nah kalo gue ini Ada di home server gue Gak perlu Pake koneksi internet Cukup dalam satu jaringan Yang sama Gue bisa dapetin AI nya Atau respon dari Model-model Yang udah gue masukin kesini Respon dari AI Yang udah gue siapin lah Intinya kayak gitu Nah rate limit ini Sistemnya seperti apa Untuk yang grok Kalo kalian perhatikan disini Di UI yang udah gue bikin Disini gue taruh Usage info Jadi perhatikan Setiap kali gue melakukan Interaksi ke grok Ini gue pake grok AI ya PHP Code Apa ya Contohnya Generate Username Random Benar Kan langsung dikasih nih ya Dia muncul nih 89 input Input token Dan 73 output token Jadi total tokennya Ini tambahin aja 89 plus 73 Itu token Sekali kalian Interaksi Terus kalian Cek lagi ke limitnya Si grok disini Token per minute Itu maksimal Untuk model yang lama 3 8B Adalah 30 ribu token Nah berarti Satu kali kita Interaksi kesana Itu kita punya Sekitaran 100-200 token Maksimal 30 ribu token Per menit Nah token ini Akan semakin gede Kalo apa? Kalo kompleksitas kodenya Semakin rumit Misalkan Flexbox Tailwind Center Item Card Ah simple banget ya Jantelwind deh With React.js Using Framer Motion Tah Kalian bisa liat Tokennya nambah lagi Karena sintaksnya makin panjang Dan juga kompleksitasnya makin tinggi Outputnya 235 Inputnya 98 Jumlahin Apakah nanti bakal nyentuh Ke 30 ribu per menit Atau enggak? Nah itu tinggal dikalkulasi aja Nanti masuk juga sebagai Request per day Dan segala macemnya Gue juga enggak begitu ngerti Untuk Red limit Aslinya seperti apa disini Apakah semuanya ini berlaku Atau salah satunya aja Kayak gimana Enggak tau juga Karena gue Sampai saat ini pun belum Kena red limit Padahal gue pake akses Terus menerus Dalam tahap development ini Banyak yang gue lakukan eksperimen disini Nah cuma masalahnya Walaupun dengan kemudahan Grok menyediakan API Kalo misalkan ini kita Launching ke production Dan user kita taruh lah Sehari ada 100 user Dengan batasan-batasan yang ada disini 30 request per menit Ya yang dapet respon Cuma 30 user doang Takutnya kayak gitu kan Pusing juga Jadi ini gue sebagai Percobaan aja Di lokal gue Gue belum Belum pernah publish ini Yang gue bakal publish Mungkin kedepannya adalah Zen AI ini Yang versi home server gue Nah intinya kalo kalian pengen Akses Grok Bisa coba-coba dulu Langsung di konsolnya si Grok Yaitu di Grok.com Daftar silahkan Gratis Pilih modelnya Mau yang mana Mau iseng-iseng pake Gema Google 7B Atau pake lama 3 Kayak gue gini Kalian coba-cobain Satu kali Kalian melakukan Prompting disini Misalnya yang ini Dapet berapa token Ya kan 835 token Nah nanti Ini masuk ke hitungan Rate limit Intinya seperti itu Nah gue juga gak tau ya Kalo di production Nanti kalian bakal dapetin Error semacam Kayak gimana Tapi yang cukup keren Dari Grok ini adalah Kalian bisa cek disini Secara teknologi sih Keliatannya keren Walaupun gue gak begitu Mengerti LPU nya itu sendiri Gue udah cari-cari di Youtube Dan ketika gue baca-baca Di Google Grok AI ini Memang sangat powerful Kalian bisa cek langsung Di Twitter lah Atau di forum-forum mana Grok AI and the hardware of AI Segala macemnya itu Gue udah baca-baca juga Dan Gila-gila Semua sih Artikelnya Membuat kita Insecure lah Intinya gitu Tapi Kalo bagi gue pribadi Untuk hal ngulik-ngulik Ya tetep pake Home server Lebih enak sih Pake olama Model Ambil yang mana Ntar kita belajar Fine tuning sendiri Terus kita bisa Ngutik-ngutik Machine learningnya juga Sekalian Kalo di home server Dan lain-lain Dan kalian bisa lihat Ada pricingnya juga Kalo pertama kali daftar Itu memang Gratis ya Kita dapetin billing Yang free beta Tapi kalo kita Beli kesini Gatau ini masih Coming soon Walaupun di bagian Dokumentasi Groknya itu Ada pricingnya disini Yang harganya tuh Per 1 juta token 1M tuh million Berarti 1 juta token Input ataupun output Itu 0,05 rate nya Ampe 0,10 dolar Mungkin sekitar 1250 kali akses Kalian kena 700 ribu rupiah Atau 1 juta 1 juta rupiah mungkin Kalo itungannya kayak gini Kalian bisa itung sendiri Pokoknya Untuk penggunaannya Kalo gue pribadi Sekali lagi Gue masih stick di Home server Karena masih banyak Yang harus gue klik juga Walaupun ada grok Yang sangat menarik Gue bikin Zen AI ini Dalam waktu 1 hari aja Gue bisa langsung Interaksi ke grok AI nya Tanpa ada kesulitan Dan dengan kode Yang cukup ringkas Cukup sederhana Gak buat gue pusing juga Kalo kalian penasaran Codingannya seperti apa Kalian bisa liat disini Ini respon udah gue Delay 1200ms Tapi koplok Tetap kenceng juga ya Kamu kenceng banget Dor C++ code For REST API REST API aja terus bang Kayak gimana juga Kayak beginilah Kita bisa konfigur Konfig sih memang ya Ngatur Output tokennya Maksimal di berapa Misalkan nih gue Contohin ya Kita atur sedikit Maksimal untuk si Tokennya itu Misalkan di 20 doang Maka Ketika kita Aduh Error 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 Kampret Gak apa-apa dah Ketika kita minta lagi Dia gak akan bisa Sedetail ini Ngasih jawabannya Perhatikan disini kan Outputnya 333 output ya Untuk Keyword yang ini Tapi ketika gue Setel tadi Di bagian Konfigurasinya Jadi maksimal 20 token Maka ketika kita Minta kodenya Jadi cuman Segini doang Maksimal 20 token Disini makanya Gue kasih usage info Untuk gue mengetahui Takaran rate limitnya Seperti apa Sebenernya Si grog Tapi sampai saat ini Gue belum Belum dapet-dapet rate limit Agak aneh juga nih Gak tau dah Tapi memang kenceng sih Ya karena si LPU tadi Mungkin ya Gak tau spam Gak tau enggak Atau scam Bukan spam maksudnya Si LPU nya tuh Cuman bohong-bohongan Kayak si Devin Yang waktu itu dibilang Wah canggih banget Blah-blah-blah Padahal ternyata Oax Atau kayak gimana Gitu loh Gue juga gak tau ya Berita-berita kontroversi Seperti itu Gue gak begitu Mengikuti Gak begitu peduli Gue lebih peduli Kepada fungsionalitasnya Dan juga kemudahannya Nah grog ini Salah satu yang Menurut gue Cukup mudah Daripada kalian pake Kayak macem API Apa ya Yang AI Kayak gitu Kadang-kadang API nya cukup rumit Kalo grog ini Sederhana banget Cuman kayak gini doang Cuman memang Rada susah dikontrol aja gitu Karena kita bergantung Seutuhnya ke si grog AI itu sendiri Intinya sekali lagi Buat kalian yang mau ngulik-ngulik Gue sarankan Kalo ada laptop bekas Komputer bekas Bisa kalian pake Untuk kebutuhan ngulik-ngulik AI Ataupun apapun itu Gak harus AI ya guys ya Kalo misalkan speknya minim Kalian bisa pilih-pilih Yang spesifikasinya Memang Untuk si modelnya itu sendiri Gak makan banyak Processing Kayak di GPU nya Atau di CPU nya Bisa cek ke website Yang namanya hugging face Disini ada banyak banget Model yang bisa kalian Pilih Dan kalian bisa liat Spesifikasinya masing-masing Tapi Kalian harus cukup mengerti Seputaran hugging face nya itu sendiri Silahkan dipelajari dulu Kalo memang Kalian niatnya ngulik Dengan spek minim Ya Orang niat mah Apapun caranya Pasti bisa dilakuin sih Harusnya ya Sekali lagi Di compare ke Homeserver yang gue punya Homeserver gue mah Harus dipanasin dulu Yang pertama Terus dua Speed nya mirip-mirip Tapi yang gue tuh Yang homeserver Gak konsisten Untuk speed nya Dan Yang ketiga adalah Rate limit Ada di grog AI Di homeserver gue Kagak ada Rate limit Dan ulikan yang gue lakukan Bisa lebih luas Di homeserver gue Kalo gitu Terima kasih semuanya Sudah mendengarkan Keluh kesah Harian gue ini Ini udah hasil ngulik Tiga harian lah Tiga harian belakang Coba-coba Ya sedikit pusing Sedikit aja Gue pusingnya sih Ini apa lagi Kayak gitu aja sih Ini apa lagi Coba lagi Oh kayak gini Ya sama aja Kayak gitu-gitu sih Gue dari Afrijal Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye